Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi Gentayangan. Nah, di hadapan kita sudah ada HP Samsung J120 atau J1 2016 ya, ini Samsung Kimcil, boleh kita lihat di kertas emailnya, SMJ120G-DS ya, atau dengan sebutan J1 2016. Nah, boleh kita lihat di sini si HP baru kita nyalakan, kasusnya adalah kasus FRP ya, jadi Google Protection, handphone tidak bisa sampai ke menu sebelum kita memasukkan email sebelumnya ya, yang ada di handphone ini. Oke, di sini posisinya handphone sudah kita koneksikan ke internet atau ke WIP, kita next-next saja, apakah dia bisa sampai ke menu ya. Nah, jadi untuk kasus yang proteksi handphone security rendah ini, kita masih bisa mengerjakannya lewat placing ya. Jadi, di sini dengan file yang cukup kecil, tidak sampai di 5MB ya, jadi kita melakukan placing lewat Odin Tool, jadi tool ofisial bawakan dari Samsung-nya sendiri. Nah, di situ masih menyambungkan, boleh kita lihat, dia sedang memeriksa sambungan untuk sampai ke step berikutnya. Nah, jadi ini kasusnya karena HP-nya tiba-tiba lelet ya, langsung di wipe data atau hard reset lewat tombol, lewat recovery. Nah, boleh kita lihat di situ, kita disuruh memperifikasi atau tanda kepemilikan si HP ini, kita disuruh memasukkan email kita yang sebelumnya. Oke, langsung saja si HP-nya kita posisikan ke downloading mode, dengan menekan tombol home, volume bawah, beserta power secara bersamaan. Setelah nyala, kita lepas tombol power ya, langsung ke volume atas. Bisa kita lihat di situ, si HP-nya ada tulisan EPRP Lock On ya, jadi memang benar di sini kasusnya adalah Google Proteksi. Oke, langsung saja kita menuju tampilan komputer kita, kita buka folder tulis kesayangan kita. Nah, sebelumnya untuk komputer yang masih baru atau PC yang belum terinstall, kita harus menginstall driver Samsung-nya ya. Di situ sudah disediakan, bisa didownload satu folder pada link deskripsi ya. Langsung kita buka Odin, kita lihat di situ ID.com sudah terhubung dengan baik, pertanda driver tadi sudah kita install sebelumnya ya. Jadi buat yang belum install, kita harus install luar driver-nya, cukup next-next saja dengan simpel. Oke, pada kolom AP kita masukkan di situ RAR Exynos ya. Jadi di dalamnya ini ada file user data beserta EPRP, langsung kita klik place saja, posisinya di situ, proses placing sudah selesai ya. Jadi tidak memakan waktu yang lama, karena memang filenya sangat-sangat kecil. Nah, kita tunggu saja HP ini sampai loading, nampil ke screen hello-nya ya. Tidak lama, sekitar 1 menit atau 2 menit untuk proses wiping-nya. Jadi untuk Odin tipe-tipe rendah seperti ini, ya daripada bekel senam jari, mending kita lakukan placing lewat Odin tool ya. Coba kita cabut USB chargernya, apakah dia, dia apa ya, bingung saya ngomong dianya. Nah, jadi untuk proses-proses Samsung seperti ini, kita bisa menggunakan file ini ke tipe-tipe lain ya. Ketipe J320, ketipe J106, J105, dan lain-lain. Oke, di situ dia sudah langsung nampil ke menu, tapi kita tidak boleh meresetnya sebelum kita aktifkan OM, karena di sini dia hanya nampil ke display, tapi emailnya masih ada ya, jika kita reset dia akan menyangkut lagi. Oke, kita langsung dari pengaturan ke tentang ponsel, dan kita pilih info perangkat lunak. Pada nomor versi kita ketuk sampai opsi developer terbuka ya. Nah, jika nomor versi sudah kita ketuk, opsi developer sudah habis terbuka, kita lanjut back dan kita pilih pilihan pengembang ya. Pada pilihan pengembang ini, OM kita aktifkan ya, kita scroll ke kanan dan kita aktifkan. Nah, setelah OM sudah kita aktifkan, kita lanjut menuju ke jadangan dan reset. Kita langsung reset saja si HP ini, karena si OMnya juga sudah kita aktifkan ya. Jadi, dia akan menghapus semua yang ada, email yang ada, atau aktifasi apa yang ada dalam handphone ini, semua akan terbabat habis. Nah, untuk pengerjaan metode ini sendiri, semua data serta file yang ada dalam handphone akan terhabis ya. Jadi, kita konfirmasi ke sepemilih handphone, ini akan menghapus file yang ada di dalam handphone ini. Jadi, semua data-data yang ada dalam handphone ini akan hilang. Nah, proses kita percepat, kita tunggu sampai dia nampil ke hello screen. Kita akan memeriksa kembali, apakah si HP ini setelah di reset, emailnya atau EPRP-nya hilang ya. Nah, disitu sudah nampil, selamat datang. Kita next-next saja sampai dia ke tampilan utama ya. Kita next berikutnya, next berikutnya, dan lewati jika adanya ya. Jadi, nah disitu sudah tidak terlindungi lagi ponselnya. Dia tidak minta login email sebelumnya yang ada di handphone ini ya. Kita tinggal next saja sampai dia nampil ke menu. Nah, posisi sudah nampil ke menu, pengerjaan sudah selesai. Jadi, kita tinggal buka nota dan auto gajian ya. Kita lihat pengaturannya, kita cek sebelum kita menyerahkannya ke user ya. Nah, semua sudah aman jaya, terpesona. Oke, matur thank you, sampai bertemu di lain waktu.